Hai selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Imam Zewarjo kali ini akan menyampaikan tentang model referensi dalam jaringan komputer apa itu model referensi jadi di dalam jaringan komputer itu ini ya dulu awal perkembangannya itu kan beragam itu ada banyak beragam perangkat beragam jaringan yang sering terhubung satu sama lain nah supaya semua perangkat tadi itu bisa sama itu kan harus ada sesuatu yang dipakai untuk menyeragamkan jadikan awalnya punya bahasa masing-masing itu kalau ingin berkomunikasi Nah kalau misalkan ada yang ilustrasinya men satu orang pakai bahasa Jawa satu pakai bahasa Indonesia satu pakai bahasa apa gitu dan mereka tidak saling mengenal bahasanya itu maka informasinya kan tidak akan tersampaikan dengan baik maka akan baik jika ada satu kesepahaman yaitu misalkan menggunakan bahasa Indonesia Nah begitu juga dalam jaringan kita membutuhkan sesuatu standar yang itu dipakai pakai untuk semua Nah itu salah satunya adalah mode referensi dalam jaringan nah ada namanya ISO ya ini lembaga internasional yang dia membuat standar dia membuat namanya OC Open System Interconnection nah ini yang dipakai dan kompatibel di semua perangkat jaringan nah ada namanya tadi ya ISO tadi ISO itu lembaganya dia membuat OC ya salah satunya OC jadi standar yang dibuat ISO itu sebenarnya banyak ya salah satunya terkait dengan jaringan ada terkait dengan hal-hal yang lain nah model OC ini itu membagi jaringan atau menjadi membagi jaringan itu menjadi beberapa layer ya ada tujuh layer atau tujuh lapisan dan model ini abstrak ya model abstraksi ini dan ini yang digunakan untuk membuat jaringan ya termasuk dalam jaringan internet juga dia mengadopsi OC ya tapi dalam jaringan nanti jaringan internet saat ini dia tidak opsi secara penuh tapi dia menggunakan model DCBIP yang mengadopsi OC atau sama dengan OC ya bukan sama apa disetarakan ada-ada kesamaannya nanti oke ini terkait dengan ISO jadi ini model lapisan di dalam OC itu ada tujuh layer tadi mulai dari lapisan aplikasi presentasi sesi transport sampai dengan fisik nah ini yang layer aplikasi ini kita switchback layer 7 nih layer yang berarti pertama ya 1234567 jadi antar layer-layer ini mereka akan saling berkomunikasi jadi misalkan aplikasi ini adalah contohnya komunikasi dari peer-to-peer ya dari sisi misalnya pengguna satu ke pengguna yang kedua disini jadi misalkan ada satu aplikasi A komunikasi dengan aplikasi A presentasi 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 sesi dan sisi nah fisik nanti dia menghubungkan konektivitas konektivitas antara dua jaringan ini nah semakin ke atas itu semakin ke mendekati ini ya mendekati ke apa yang bisa dilihat oleh manusia gitu ya semakin ke bawah itu semakin ke fisik atau physical layer jadi itu tadi ada layer-layer ada tujuh layer dan fisik itu contohnya misalkan ya ethernet itu ke fisik ya jadi yang menghubungkan antara dua tempat atau dua titik kalau aplikasi ya misalkan saya presentasi ini pakai aplikasi browser juga aplikasi dan sebagainya jadi seperti itu urutannya terus ini ada model TCPIP ini yang dikembangkan tahun 70-an ini dia kalau yang OC tadi kan itu kayak memang dikeluarkan ada ini ya oleh ASIO lembaga internasional kalau yang TCPIP ini dia menjadi standar de facto untuk komunikasi di internet sampai saat ini ya dan ini yang digunakan jadi lebih sederhana daripada OSI tadi tapi tetap antara OSI dan TCPIP tetap jalan jalan bareng gitu ya dan model referensi dari TCPIP ini tadi awalnya dipakai untuk mesin ini ya mesin yang menggunakan IP terus juga dipakai juga untuk microsoft unik dan macam-macam ya dia menggunakan TCPIP jadi open ya jadi ini lebih ke standar open yang akhirnya dipakai secara de facto buat komunikasi di internet saat ini nah terus model TCPIP tadi menyederhanakan dari model OSI jadi kalau TCPIP itu layarnya ada 4 jadi ada application transport internet dan network access nah ini nanti bisa dibadankan siapa sih komunikasi dengan layer mana kalau di model OSI nah tadi ini ada beberapa layer jadi layer-layer OSI tadi itu juga melayani service ya seperti yang eh layer TCPIP tadi melayani service ya seperti yang layer OSI jadi sama ya jadi memiliki kesamaan lagi saya lihatkan jadi salah satunya contohnya misalkan ada protokol TCP ya di setabat transmission control protokol atau TCP ada juga UDP nah transmission control protokol ini protokol yang dia membutuhkan koneksi yang sebelum komunikasi itu ada komunikasi untuk kayak ini ya kesepahaman jadi kalau misalkan nah nanti paham ada proses pengiriman apa acknowledge sama dari sisi pengirim terus nanti sisi penerima menyetujui nanti baru dikirim ya nanti kalau ada kegagalan nanti akan dikirim ulang itu model TCP jadi TCP ini protokol yang tangguh tapi memang dia akan membutuhkan waktu yang lebih lama terutama kalau jaringannya ada kegagalan atau kegagalan harus ada banyak mengulang maka dia membutuhkan waktu yang lama nah sementara UDP ini dikatakan sebagai protokol yang connectionless kalau yang TCP tadi dia connection oriented nah kalau yang ini connectionless nah masing-masing ini dipakai dengan untuk kebutuhan yang beda-beda misalkan contoh TCP ya kita misalkan kita browsing itu pakai TCP nah kalau yang UDP itu lebih banyak ke yang real time jadi misalkan orang streaming kita telepon kita akan melalui VoIP itu dia pakai UDP dan tidak ada pengulangan kalau pas hilang ya hilang itu ya tapi kalau transmission control protokol ini bisa diulang ini layar-layarnya tadi eh tadi selain eh TCP tadi ada protokol-protokol yang lain seperti ICMP ARP DHCP dan banyak lagi nah ini kalau di network access tadi ada ethernet FDDI tadi yang kalau di OC tadi ke fisik gitu ya fisikal layer nah ini yang tadi saya bilang tadi ada padanan atau kesamaan a atau bukan kesamaan eh kita bisa sandingkan antara model TCP IP dan model OC jadi kalau bisa kan di model TCP IP itu aplikasi itu menggabungkan tiga layer di OC ini transport sama transport nah networknya TCP IP itu adalah internet kalau data link sama fisiknya OC itu jadi network access ini yang menjadi kunci di model TCP IP jadi dikatakan memang lebih sederhana daripada OC ya jadi beberapa referensi yang nyata menyebutkan jadi TCP IP ini menyederhanakan model OC oke itu ya itu sekilas nanti bisa dipelajari lagi banyak materi disini dan ini sekilas saja materi-materi berdukung bisa dicari di sumber lain disini saya jelaskan saja sekilas tentang model OC oke selamat siang dan sampai ketemu lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih